Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sahir Vlog ada di Wisata Payo, Cilacap. Ini adalah suatu daerah yang luar biasa dan di luar biasanya oleh karena hutan minggrove di daerah sini. Jadi ini berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Sahir Vlog sengaja untuk mengambil tempat ini yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. Luar biasa sekali. Coba bisa dilihat bagaimana minggrove yang sudah, nggak tahu nanti akan minta izin wawancara dulu dengan beliau-beliau yang ada petugas di sini. Kita coba akan masuk, akan minta izin. Nah ini sebelumnya juga memang di cek suhu, di cek suhu badan yang lebih dari 38 derajat tentu akan dilaporkan. Jadi seperti itu, inilah daerahnya luar biasa. Payo dulu pernah ke sini sekitar 20 tahun yang lalu. Ini belum setinggi ini hutan minggrove-nya. Tapi ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berbicara sebentar, Ibu, dengan siapa ya? Oh iya, saya. Dengan siapa ini? Saya Ibu Sri Muji. Oh Sri Muji, betul. Ini memperkenalkan diri saya dari Sahir Vlog. Dari Sahir Vlog, itu channel Sahir Vlog. Memang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kami di sini pendidikan tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi, boleh disampaikan sejarahnya barangkali ini hutan payo bagaimana, Ibu? Oh iya, bisa. Ini hutan payo, ini hutan buatan. Yang ditanam mulai tahun 78. Tahun 78 ya, usah lama. Iya, tadinya juga di samping hutan kayak gini untuk tambak bandung. Oh, oke. Setelah pohonnya udah besar-besar, akhirnya tambak bandungnya dihentikan karena ini sih mengganggu pertumbuhan pohonnya. Nah, untuk sekarang ini dibikin wisata. Mulai tahun 90. Wisatanya ibu? Iya, dibuka wisata untuk tahun 90. Sampai sekarang. Iya, tapi luar biasa, Ibu. Saya merasa terkesan dengan sini. Karena saya dulu juga pernah ke sini. Tahun 93, 94, sebelum ini. Oh iya. Dulu mangrove-nya masih anu, masih pendek-pendek. Ini sekarang sudah hebat-hebat. Sudah tinggi-tinggi. Tidak ada penjarangan sih masalahnya. Oh, enggak. Iya, iya. Boleh ikut, anu, ikut ke dalam? Maksudnya ingin menerangkan juga kepada anak-anak tentang lingkungan hidup begitu, Ibu? Untuk sebentar, ini belum. Oh, belum. Baru sendirian sih. Oh, masih sih, Ibu? Enggak, maksudnya saya minta izin untuk bisa ke dalam. Oh, boleh, boleh. Boleh dengan senang hati. Nanti Bapak bisa perkenalkan ini anu tanaman mangrove yang jenis bako, terus sama. Yang di pinggir-pinggir tancang. Ini untuk menambah ilmu anak-anak. Betul. Iya, iya. Kami sudah selesai, apa boleh di-upload ke YouTube, Ibu? Oh, boleh. Jadi, ini minta izin untuk bisa di-upload ke YouTube. Biar adik-adik juga tahu kondisi hutan payok. Nanti mungkin mau ada yang buat penelitian. Betul. Apa tugas akhir bisa ke sini. Oh, enggak, enggak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini ketemu dengan Pak Siapa, Pak? Namanya? Saya Pak Haji Switoratang. Oh, Pak Haji Switoratang. Sudah berapa lama ikut mengelola di sini, Pak? Saya sudah sejak dari mulai awal buka, saya sudah di sini. Oh, sudah di sini. Berarti sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Iya, iya. Ya, terima kasih, Pak. Saya mau coba ke dalam dulu ini. Iya, sama-sama. Persilahkan. Ini yang hadir juga banyak. Ini Ibu-Ibu pada pesiar. Ya, pada pesiar juga. Ini bapak-bapak. Oh, iya. Nah, inilah hutan menggrove yang tadi mulai dibuka pada tahun 96-an. Jadi, memang pintu gerbangnya. Nah, ini pintu gerbangnya. Nah, ini untuk tahu bahwa buka mulai jam 8, kemudian tutup jam 16. Ya, ini. Kemudian juga diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nekar metulur. Betul, betul, betul. Nah, ini luar biasa. Luar biasa bagaimana di pinggir pantai seperti ini. Kita lihat di sini bawah hutan menggrove. Luar biasa. Jadi, akar-akarnya itu menancap di dalam tanah, sedangkan daun-daunnya itu berada di atas. Nah, ini kita sebagai orang Indonesia yang kaya akan berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Maka, kita sangat wajib untuk memelihara lingkungan. Jadi, pendidikan lingkungan hidup itu diperlukan sekali agar supaya kita semua itu menjaga situasi alam, situasi alam lingkungan. Nah, kita lihat di sini bagaimana hutan menggrove ini memang sangat baik. Sangat baik. Dan ini sudah, apa, nah ini. Ini jalan masuk ke dalam. Luar biasa. Jalan masuk ke dalam. Nah, ini. Ini kanan kirinya ya hutan seperti begini. Betul. Hutan seperti begini. Kemudian, tidak membuang sampah pada, harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dia. Ini adalah cucu tersinta juga yang sengaja berjalan-jalan untuk melihat bagaimana hutan menggrove ini kita untuk lestarikan. Oh, dadah-dadah. Tuh, si kecil. Halo, kecil. Halo. Halo. Ya. Oh, nangis. Nah, coba lihat itu. Ini adalah jenis menggrove. Menggrove bakau-bakau yang sudah ditanam sekian lama. Sehingga, kalau kita lihat bagaimana ke atas itu luar biasa. Luar biasa. Ini yang semula hanya tinggi sekitar 1-2 meter, dalam jangka waktu sekian tahun, itu sudah besar-besar seperti begini. Ya, yuk kita masuk langsung ke dalam. Ini juga ada pengunjung. Pengunjung yang sedang menikmati suasana indah, suasana baik di hutan payau ini. Ini adalah wisata alam. Jadi sekarang ini dijadikan sebagai wisata alam. Ya, dijadikan sebagai wisata alam. Kemudian banyak pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Nah, ini dia. Jadi anak-anak, jadi kita semua harus sayang kepada alam ini. Harus kita tahu bagaimana cara memelihara alam kita Indonesia yang luar biasa ini. Jadi negara-negara lain mungkin merasa iri dengan keadaan alam Indonesia yang luar biasa. Ya, ini ya. Saya bertemu dengan siapa ya? Maaf, Bu. Bisa wawancara sebentar. Kalian sinton, asmanya? Bu Harning, sih. Oh, Bu Harning, sih. Sampun, tak apa yang terjadi, Bu? Sampun. Oh, oke. Saya suaminya Pak Selamet. Oh, suaminya Pak Selamet. Tadi saya sudah bicara-bicara dengan Pak Selamet. Minta izin untuk eksplor di sini, sudah diizinkan. Monggo, Bu. Selamat siang. Iya. Nah, inilah. Ini kan warung saya. Oh, sini ya, Bu. Oh, iya. Iya. Semoga banyak yang membeli, kemudian rezekinya Ibu tambah, didoakan supaya semua bisa berjalan lancar, Ibu. Monggo, monggo, keparang dunia yang bikin badan rasakan. Nah, inilah daerah-daerah wisata. Nah, di sini ada tugu, ada tugu yang luar biasa. Tugu yang memang sengaja dibuat untuk keindahan, keindahan wisata alam ini. Jadi, kita perlu melesalikan keadaan alam kita yang luar biasa ini. Salah satu tempat yang kami kunjungi, yang saya pun kunjungi adalah wisata alam hutan payo. Ini awal mulanya adalah tambak bandeng, kata Ibu Sri tadi. Tambak bandeng, kemudian ditanami bako sebagai penahan abrasi. Jadi, memang untuk lingkungan hidup supaya tetap lestari. Ya, supaya tetap lestari. Jadi, kita lihat di sini bahwa keadaannya memang luar biasa. Ya, sudah indah sekali. Ini pada waktu siang, sekitar sekarang itu jam 1 lebih 15 menit pada siang hari. Nah, ini. Jadi, kita lihat di sini bahwa ada juga ibu-ibu yang sedang bertugas itu. Nah, mari kita lestarikan hidup. Ah, di sana, di sana, dek. Ah, di sini di syuting, dek. Nah, ini cucu-cucu tercinta ini. Cucu tercinta sedang diberi pelajaran juga. Pelajaran untuk lingkungan hidup. Supaya mereka tahu bahwa kita harus memelihara alam kita supaya tetap lestari. Nah, di bagian sarnya juga ada tempat ke kamar kecil. Ya, tempat ke kamar kecil ada. Kemudian, ya kita jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Agak cepat sedikit, agak cepat sedikit. Selamat siang, ibu. Ini ibu juga ibu yang sedang mempunyai kios di sini, mempunyai jualan di sini. Semoga semuanya lancar, ibu. Sintan asman, ibu. Ibu Karmi. Ibu Karmi. Didoakan supaya semua, supaya ibu sehat, supaya ibu sukses, kemudian supaya ibu juga jualannya laku. Ya, ibu. Moga-moga terasa kedua, ibu. Nah, ini cucu-cucu tercinta. Ini anak tersayang ini. Anak tersayang juga sedang diajar bagaimana cara melesatkan alam, bagaimana cara memelihara alam dengan pendidikan lingkungan hidup. Ayo jalan deh, ayo jalan deh ke depan. Oh, iya, iya. Oh, coba kita masuk. Sini ada apa? Masuknya biar tahu gitu kalau bisa. Oh, iya, iya, iya. Kita lihat, kita masuk ke sana terus. Ya, biar kita bisa tahu bagaimana hutan bako-nya. Oh, ini jalannya luar biasa. Jalannya bagus. Ya, jalannya bagus. Jalannya bagus terus. Nah, itu. Ini cucu-cucu juga sedang belajar bagaimana caranya memelihara lingkungan. Oh, itu ada anunya. Ada saung jangkung. Saung tinggi di sana. Oke. Rumah pohon. Rumah pohon, ya, ibu, iya. Oh, iya, monggo. Oh, tak cobi melebetkan rumah pohon. Oh, itu dia. Luar biasa, iya. Awas pelan-pelan. Iya, awas pelan-pelan. Hati-hati. Ini rumah pohon. Kita coba masuk ke rumah pohon, ke atas. Ya, ini sudah dicat begitu indah. Ya, kita naik ke atas. Ayo deh, naik deh. Uh, 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 uh. Ya, ya. Nah, ini dia. Rumah pohon. Rumah pohon. Ada yang di atas di sini. Dan ini adik kecil kita sedang melihat. Sedang melihat rumah. Ada rumah pohon di sini. Nah, coba lihat. Kalau kita lihat dari sini, bagaimana indahnya tempat ini. Itu tadi saya vlog Pak Yud di bawah sana. Sekarang jadi di atas. Nah, gitu. Jadi, ini adalah daerah hutan payong. Terkenal hutan payong di daerah Cilacap. Dan bagi yang ingin berwisata, melihat bagaimana pendidikan lingkuan hidup itu dilaksanakan. Tempat ini adalah tempat yang tepat sekali. Tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Tempat ini adalah tempat yang indah sekali. Nah, ini sudah disiakan seperti begini. Nah, itu dia. Ada banyak rumah-rumah tinggi di sini. Ya, rumah-rumah yang tinggi. Oh, di bawah juga ada perahu itu. Ada perahu juga. Ada perahu yang itu ya juga bisa disewa sebetulnya. Bisa disewa. Bisa disewa untuk wisata ya. Sewa untuk wisata. Nah, kita akan turun lagi. Akan turun lagi. Nah, itu dia. Jadi, bagian-bagian yang luar biasa. Kita lihat. Oke, ya. Kita terus memperhatikan bagaimana. Nah, itu perahu-perahu itu. Perahu di bawah itu. Ada beberapa perahu. Kemudian, hutan minggrove-nya juga luar biasa indah. Ya, kita turun dulu. Kita turun, kita turun, kita turun. Ya, ya. Ya, mesti hati-hati karena. Apa? Nah, ini dia. Kita kembali ke tempat tadi. Kita kembali ke tempat tadi. Ke jalan besar. Jalan utamanya. Jadi. Nah, itu dia. Luar biasa. Tempatnya ini. Kita kembali lagi untuk mengambil jalan besar tadi. Ya. Di sini juga selalu disediakan sanitizer. Untuk supaya bisa. Apa ya? Bisa. Terus. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Nah, ini juga ada saudara-saudara kita. Ini dari mana, Pak? Dari sini, saya coba. Oh, ya, ya, ya. Selamat, Pak. Kita juga sama-sama lagi mengambil gambar di sini. Oke, oke. Oke, ya, Pak. Ya, ya, ya. Ini ada teman-teman juga yang sedang mengambil sedang syuting video di tempat ini. Nah, ini dia. Kita berjalan terus. Ya, tuh, lihat. Luar biasa. Luar biasa bagaimana tempat wisata ini. Jadi, tidak menutup kemungkinan yang suatu saat nanti ini akan menjadi. Bisa juga tadi katanya kata busri untuk research. Research bagi anak-anak sekolah yang akan mengambil tugas akhir mungkin ya. Ya, itu bisa research di sini mengambil tugas akhir kemudian mengadakan research yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. Atau juga untuk yang lainnya. Nah, ini kita lihat. Luar biasa. Ya, ya, tuh, lihat. Oh, akar-akarnya sudah tinggi-tinggi, sudah bagus-bagus. Ya, tuh, lihat. Oh, ini adalah daerah wisata alam yang baik sekali. Jadi, ini sudah ditanam sekian lama. Kemudian yang tadinya ditambak udang. Tingkat abrasi yang tinggi. Tapi sekarang menjadi sangat menarik. Sangat menarik. Nah, ini ada perahu juga. Ada perahu wisata ini sebetulnya. Hanya-hanya kebetulan tidak on. Tidak on. Masih apa ya. Stay. Stay here. Halo, hai. Ini tuh, lihat. Luar biasa. Wisata alam yang luar biasa. Jadi, pada pendidikan itu tidak hanya pendidikan misalnya yang berkaitan dengan science. Tidak. Tapi juga ada pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Seperti di sini. Kita lihat bahwa alam kita adalah alam-alam yang luar biasa. Alam-alam yang patut disyukuri. Karena Tuhan memberikan alam Indonesia itu luar biasa. Nah, itu lihat. Nah, ini ke sana masih jalan sekitar setengah kilometer lagi. Terus ke sana. Sampai ke pinggir laut. Sampai ke pinggir laut. Jadi, di pinggir laut sana itu ada juga kita bisa lihat berbagai hal. Ya, kegiatan-kegiatan orang di laut. Hanya kita mungkin tidak sampai ke sana. Karena terlalu jauh juga. Jadi, apa? Memerlukan waktu khusus untuk. Kalau misalnya akan dieksplore ke semuanya dengan cara seperti ini, mungkin tidak cukup tiga jam. Karena wilayahnya luas. Wilayahnya itu luas. Jadi, tidak mungkin dieksplore 100% semuanya. Jadi, ini adalah hanya sebagian saja yang bisa untuk. Nah, ini lah. Coba lihat. Wah, ini adalah hutan menggirut. Nah, ini ada mbak-mbak sama mas-mas. Halo. Halo juga. Kebetulan lagi jalan-jalan. Apa ini mas? Main saja. Oh, ya. Silahkan. Silahkan. Nah, ini dia. Ini sedang dieksplore. Sedang di... Apa ya? Pokoknya enak. Jadi, seakhir vlog merekomendasikan. Merekomendasikan siapa-siapa yang akan mengadakan research dari perguruan tinggi, dari sekolah-sekolah menengah atas, atau itu, atau para peneliti, untuk bisa melihat bagaimana situasi mangrove. Mangrove bako-bako yang ada di hutan payo, wilayah Cilacap. Jadi, dan ini sekarang menjadikan tempat visata. Tempat visata, tempat yang nyaman, untuk dikunjungi. Kemudian di sini juga ada dikatakan, jadikanlah seperti air putih. Tidak mewah, tapi sangat berarti. Oh, luar biasa ini logonya. Luar biasa. Ya, betul. Jadi, memang seperti itu. Ini adalah hutan mangrove. Hutan mangrove yang luar biasa. Tahu ini pohon apa lagi? Jadi, ada buahnya ya, ada buahnya. Pohon apa? Pohon maja ini. Bagi yang belum tahu pohon maja. Nah, ini pohon maja. Itu ada buahnya itu di atas itu. Ya, ada buahnya. Jadi, hutan ini adalah hutan buatan yang sudah berumur sekitar, ya, mendekati 30 tahun lah. Mendekati 30 tahun. Artinya, mangrove itu ditanam untuk menahan abrasi pada awalnya. Tapi, kemudian sekarang menjadi hutan. Ya, kenapa kok disebut hutan payau? Oleh karena airnya ini memang air payau. Airnya air payau. Airnya air payau. Dan, yang bisa tumbuh di daerah ini adalah jenis-jenis mangrove yang seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini mangrove. Airnya air payau. Ya, airnya air payau. Kemudian, apa ya? Banyak juga ikan-ikan kecil di sini. Hanya tidak terlihat saat ini. Tidak terlihat. Tuh, tuh. Ya, ya. Terlihat. Ya, oke. Terus kita lihat hutan yang luar biasa. Nah, ini wilayah hutan payau. Dikagumi oleh orang lain juga. Maka, saya merekomendasikan siapa-siapa yang ingin wisata yang tenang, wisata alam yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup di tempat ini bisa terlaksana. Ya, begitu. Nah, ini dia keadaan hutan payau. Kalau di tempat kami di sini, itu terkenanya hutan payau. Hutan payau karena ada hutan di air payau. Kira-kira begitu lah. Lihat, luar biasa. Nah, itu tadi rumah panggung di atas itu. Tuh, rumah panggung di atas. Itu sangat kuat. Jadi, tiang-tiangnya itu juga tiang-tiang yang dari pohon-pohon bako ini. Dari mangrove-manggrove ini. Tiang-tiangnya itu. Jadi, tidak pakai tiang tambahan. Mencari batang-batang mangrove, kemudian diikatkan, kemudian diikat-diikat begitu. Nah, itu menjadi seperti begitu. Nah, luar biasa. Iya, iya, iya. Oke. Nah, begitu. Kita masih terus melihat bagaimana hutan payau ini menjadi tempat wisata alam yang menyenangkan. Jadi, sebuah wisata alam yang menyenangkan. Ayo, iya, kita balik lagi. Kita balik lagi ke tempat awal, ke tempat Tugu itu. Nah, itu ada Tugu di sana. Iya. Tugu. Dan itu adalah daerah sentralnya. Daerah sentralnya. Iya. Itu daerah sentralnya. Di. Nah, itu. Oh, sebelah kanan saya juga masih banyak itu. Oh, tampak udang sebelah sana. Mongga, Bu. Ini Ibu-Ibu yang masih. Mongga. Itu ada itu, Pak. Di sini ada. Antara apa, Bu? Jualan itu, baju kenang-kenangan. Oke. Ya, nanti kami promosikan. Iya, ya. Promosikan ya, Pak. Iya, iya. Oh, iya. Di daerah ini memang daerah wisata. Dan banyak di sini juga apa? Kaos-kaos wisata. Ya, silahkanlah. Silahkan ya. Ke sini, Pak Yu dari Sair Vlog itu merekomendasikan untuk bisa bermain ke sini pada saat libur, pada saat senggang. Mongga-mongga, Bu. Parang Dungin. Nah, ini. Oh, sebelah sana juga ada tambak udang. Tambak udang. Nah, kita coba mendekat sedikit. Kita coba mendekat sedikit. Apakah bisa sampai ke sana. Oh, iya. Nah, ini. Ini adalah hutannya yang luar biasa. Iya, betul. Ini itu. Nah. Oh, tambak udang. Nah, ini adik-adik ini lagi bermain-main juga. Iya, iya. Iya, iya. Jadi, kita lihat di situ bagaimana indahnya daerah wisata Palu ini. Nah, ini dia. Ini para pengunjung. Para pengunjung juga pada lewat. Terus, ya. Dengan protokol kesehatan juga diiputi. Iya, iya. Nah, itu dia. Mereka berwisata di situ untuk terus. Nah, jadi, wisata tempat ini adalah wisata yang luar biasa. Tempat hutan payo. Kami menyebutnya hutan payo. Karena ada hutan tapi di air payo. Ada hutan di air payo. Nah, ini. Ya, terus. Ya, itu dia. Ya. Oh, ini coba lihat. Tidak lihat ke sini. Nah, ini dia. Juga ada. Apa ya. Protokol kesehatan wisata hutan payo. Nah, itu dia ya. Diikuti. Tetap diikuti. Nah, ini tadi yang kita lihat dari atas. Perau-perau ini. Bisa disewa untuk mengadakan perjalanan keliling di dalam hutan payo ini ya. Perjalanan keliling ke sana. Ah, itu dia. Ya, ya, ya. Oh. Betul? Dan tayo. Nah, itu ada yang. Lihat rumah-rumah panggungnya masih ada. Ya, oke. Ya, protokol kesehatan. Dijadak terus. Nah, terus juga semua-semua itu dengan apa ya. Dengan slogan-slogan yang menyenangkan. Nah, coba lihat ini. Ini apa ya. Mas, kalau pacar lo buang sampah sembarangan, jangan kami jadikan. Ah, itu dia. Luar biasa lo pacar. Kalau punya pacar, membuang sampah dengan sembarangan, jangan dijadikan istri katanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas, Bu. Ya, ini adalah daerah wisata payo. Ya, yang seperti begini. Betul? Nah, jadi luar biasa. Ini bagus. Ya, ada tempatnya juga bagus. Ya, begitu. Ini adalah daerah dalam. Daerah dalam wisata payo. Nah, itu. Sana terus. Dan ini juga apa? Masih di daerah di dalam. Dalam wisata payo. Nah, airnya memang anu. Memang payo itu. Airnya memang payo. Tapi ya, bagus. Ya, justru dengan payo ini, maka tumbuhannya itu bisa tumbuh. Atau bako-bako-nya atau minggrove-nya itu bisa tumbuh dengan sangat baik. Bisa tumbuh dengan sangat baik. Memang ini tidak ada penjarangan. Tadi kata Ibu Sri di depan, diolah petugas. Tidak ada penjarangan. Tidak ada penjarangan. Sehingga dibiarkan tumbuh liar begitu. Tapi justru itulah alamiahnya. Jadi, kita harus menjaga lingkungan hidup. Marilah kita belajar untuk bagaimana cara memelihara lingkungan hidup. Di sekolah juga, iya, dipelajari itu. Pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini apa ya? I love you. I love you. Among... Apa itu? Belum sang-sang. Among... Oh, among rosso. Ya, among rosso. Ya. I love you. Kemudian, Among... Rosso. Oh, iya, 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 betul. I love you. Among rosso. Nah, ini adalah daerah. Daerah yang luar biasa. Berkaitan dengan... Ini kemana ini? Si kecil-kecil cantik ini. Oh, sudah. Ada di luar barangkali. Ya, ya udahlah. Biar tidak apa-apa. Jadi, kita lihat di situ bahwa semua-semua yang ada di wisata payu ini memang... Jadi, pada pendidikan lingkungan hidup. Selain kita memperhatikan bagaimana habitat sekitar. Maka, Apa ya? Habitat itu harus hidup di lehara. Oh, di sini enggak terlihat burung-burung. Biasanya banyak burung di sini. Dan kalau malam kelihatannya juga banyak... Banyak burung-burung yang... Apa? Tidur di sini. Di atas sana. Tuh. Tuh. Tidak ada burung. Ya, ya. Jadi, inilah daerah wisata payu yang luar biasa. Jadi, kita supaya melihat bahwa bagaimana indahnya alam Indonesia. Dan oleh karena kita berada di Indonesia dengan di daerah hutan tropis. Hutan tropis itu... Memiliki banyak ragam tumbuh-tumbuhan. Yang beraneka ragam. Tidak banyak hutan tropis di dunia ini yang masih restari. Misalnya ada di Brasilia. Termasuk juga Indonesia. Makanya Indonesia di... Apa ya? Di set oleh Anu. Ya, terima kasih. Terima kasih karena sudah melihat kami di sini. Kami yang sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.